Mendengar di Lintas ND Pagi, seperti biasanya kami akan update terus untuk Anda informasi perakiraan cuaca yang terjadi sepanjang hari, khusus untuk hari ini, 7 Juni 2022. Kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG NTT Niputunoni. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silahkan bagaimana informasi perakiraan cuaca yang akan terjadi sepanjang hari ini, selasa 7 Juni 2022. Baik, terima kasih. ...antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan 55 hingga 95 persen. Dengan arah angin nyulai media tengah-tengah timur, bergerak dari timur lawat hingga tengah-tengah dan tengah-tengah barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami dari BMKG juga melakukan peringkatan dini, yaitu perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat di sepepet dan juga angin kencang, bergerak di singkat, wilayah Sumpah Tengah, Sumpah Barat, dan juga mangarai barat. Serta perlu diwaspadai potensi luasnya kebakaran hutan dan jumlah lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur, kita beralih ke perkiraan cuaca kompeten ND, di mana pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawat hingga berawat, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca hujan ringan, sedangkan malam hari hingga hari diperkirakan cuaca cerah berawat. Dengan seudara di ND yang berpisah antara 21 dan 33 derajat V dengan tingkat kelembapan 60 dan 95 persen, dengan arah angin yang bergerak dari arah Tenggara dengan kecepatan 20 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas juga Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Saya Edi Siratalia.